Hai moms, apa kabarnya? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan. Tak kenal, maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari Pro di S1 Ilmu Gizi Universitas di Ponegoro akan sharing mengenai pengetahuan dan wawasan tentang perkembangan motorik pada bayi. Pastinya penasaran kan apa aja yang akan dibahas dalam video ini? Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak materinya. Nah, apa aja sih yang akan kami bahas? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai apa itu perkembangan motorik, perkembangan motorik halus dan kasar pada bayi, faktor pengaruh perkembangan motorik, cara menstimulasi dan manfaat menstimulasi gedak motorik, dan yang terakhir gangguan perkembangan motorik. Menarik sekali kan moms? Simak sampai akhir ya! Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi gedak motorik. Apa sih gedak motorik itu? Gedak motorik merupakan kemampuan gedak seorang anak, yang merupakan hasil dari pola interaksi yang kompleks, dari berbagai bagian dan sistem tubuh yang dikontrol oleh otak. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua macam, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Motorik kasar adalah bagian dari aktivitas motor yang melibatkan keterampilan dan otot-otot besar atau kasar. Kemampuan gedak dasar dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kemampuan lokomotor, kemampuan non-lokomotor, dan kemampuan manipulatif. Motorik halus merupakan kemampuan bayi untuk menggerakkan bagian kecil dari anggota badannya. Dalam definisi lain, motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus, atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Perkembangan motorik kasar pada bayi dibagi menjadi empat kategori. Yang pertama, usia 0-3 bulan, bayi dapat mengangkat kepala setinggi 45 derajat dan menggerakkan kepala dari kiri atau kanan ke tengah. Kemudian usia 4-6 bulan, bayi dapat berbalik dari telentang ke telengkup dan sebaliknya. Lalu, bayi dapat mengangkat kepala setinggi 80 derajat dan mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil. Lalu, usia 7-9 bulan, bayi dapat duduk sendiri dengan kedua tangan menyanggah tubuh, belajar berdiri dengan kedua kaki menyanggah sebagian berat badan, dan merangkak, meraih mainan, atau mendekati seseorang. Kemudian usia 10-12 bulan, bayi dapat mengangkat badan pada posisi berdiri, belajar berdiri 30 detik atau berpegangan kursi atau meja, dan berjalan dengan dituntun. Sama halnya dengan perkembangan motorik kasar, perkembangan motorik halus dibagi menjadi empat kategori. Yang pertama, pada usia 0-3 bulan, bayi dapat melihat dan menatap wajah. Lalu, bayi dapat merespon dengan tersenyum. Kemudian, usia 4-6 bulan, bayi dapat menggenggam jari orang lain, meraih benda dalam jangkauan, memegang tangannya sendiri, menengok ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah, dan memperluas pandangan mata. Kemudian, usia 7-9 bulan, bayi dapat memindahkan benda dan memungut dua benda. Kemudian, usia 10-12 bulan, bayi dapat memasukkan benda ke mulut dan menggenggam erat pensil. Nah, selanjutnya, ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik pada bayi. Yang pertama, ada pendidikan orang tua. Orang tua dengan pendidikan yang tinggi, cenderung memiliki tingkat kesadaran lebih akan status kesehatan keluarganya dan lebih sering memberikan stimulasi pada bayi mereka. Yang kedua, ada jenis kelamin. Perkembangan setiap bayi tentu berbeda karena dipengaruhi oleh jenis kelamin. Pertumbuhan dan perkembangan bayi laki-laki cenderung lebih cepat dibandingkan dengan bayi perempuan, dikarenakan bayi laki-laki memiliki hormon testosteron yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada riwayat infeksi penyakit. Perkembangan motorik pada bayi akan terganggu apabila bayi pernah atau sedang menderita suatu penyakit, terutama infeksi. Penyakit infeksi yang sering terjadi pada bayi biasanya adalah infeksi saluran pernafasan atas atau ispah dan diare. Yang keempat, ada asi eksklusif. Asi memiliki banyak sekali kandungan gizi yang mampu mendukung perkembangan motorik pada bayi. Salah satu kandungan gizi pada asi, yaitu taurin, diketahui secara tidak langsung berkaitan dengan respon motorik halus pada bayi. Selain itu, kandungan asam amino, kalsium, zinc, dan DHA pada asi dapat mempengaruhi perkembangan motorik pada bayi. Yang kelima, ada pemberian empasi. Perlu diingat, untuk pemberian empasi pada bayi diberikan pada saat bayi berumur 6 bulan ya. Pemberian empasi juga perlu memperhatikan waktu pemberian, frekuensi, porsi, jenis makanan, dan cara pembuatannya. Pemberian empasi yang sesuai pada bayi dapat mempengaruhi perkembangan otak, gerak motorik, dan kualitas hidup pada bayi. Selanjutnya, ada cara menstimulasi gerakan motorik kasar agar perkembangan-perkembangan tersebut dapat dicapai. Yang pertama itu ada bulan 0-3, bayi bisa mulai berlatih untuk menahan kepala dan berguling. Caranya, dengan meletakkan mainan yang berwarna cara di dekat bayi, agar bayi bisa melihat dan tertarik untuk menggapainya sehingga ia bisa berguling. Selanjutnya, ada bulan 4-6, bayi bisa mulai berlatih untuk duduk dengan sandaran. Nah, cara dudukkan bayi di kursi dengan sandaran. Namun, apabila bayi sudah bisa duduk dengan tegak, maka tidak diperlukan lagi adanya sandaran. Selanjutnya, untuk bulan ke-7 sampai bulan ke-9, bayi sudah mulai bisa nih untuk berdiri dan melangkah. Dengan cara, dudukkan bayi di tempat tidur, kemudian tarik bayi ke posisi berdiri. Selanjutnya, lakukan hal tersebut di atas meja, kursi, atau tempat lainnya. Ketika bayi telah mampu berdiri, letakkan mainan yang disukainya di depan bayi dan jangan terlalu jauh. Buat agar bayi mau berjalan berpegangan pada ranjang atau perabot rumah tangga lainnya untuk mencapai mainan tersebut. Yang terakhir, yaitu bulan ke-10 sampai bulan ke-12, bayi akhirnya bisa berjalan sambil berpegangan dan juga merangkak. Tak hanya motorik kasar yang perlu kita stimulasi, namun gerakan motorik halus juga sama pentingnya untuk dikestimulasi agar perkembangan-perkembangan tersebut dapat dicapai. Nah, yang pertama, untuk bulan ke-0 sampai ke-3, bayi sudah mulai bisa melihat dan melatap wajah. Caranya, dengan menggantungkan mainan atau benda pada tali di atas bayi dengan jarak 30 cm atau sekitar 2 jengkel tangan orang diwasa. Bayi akan tertarik dan melihat sehingga menggelakkan tangan dan kakinya sebagai reaksi. Selanjutnya, ada bulan ke-4 sampai bulan ke-6. Pada periode ini, bayi sudah bisa memegang tangannya sendiri dan meraih benda yang ada di dalam jangkauannya. Caranya adalah dengan meletakkan sebuah benda atau mainan di tangan bayi, lalu tarik pelan-pelan untuk melatih bayi memegang benda dengan kuat. Untuk bulan ke-7 sampai bulan ke-9, bayi sudah bisa mulai mencari-cari kertas dan memungut benda. Caranya adalah dengan bermain-mainan yang mengapung di air. Nah, untuk bulan terakhir, yaitu bulan ke-9 sampai bulan ke-12, bayi sudah bisa mulai memegang erat pensil dan memasukkan benda ke dalam mulut. Caranya adalah bisa dengan mengajari bayi menyusun beberapa balok atau kentak besar, kemudian bisa meletakkan kaya atau pensil berwarna di kertas, dan mengajarkan bayi untuk menggambar, dan lain-lain. Selanjutnya, ada manfaat pemberian stimulasi pada anak menurut Depkes tahun 1990. Yang pertama, pemberian stimulasi membantu anak mencapai tingkat perkembangan motorik yang optimal. Yang kedua, pemberian stimulasi pada anak dapat menghindari keterlambatan perkembangan motorik sehingga tidak terjadi gangguan perkembangan motorik lebih lanjut. Yang ketiga, pemberian stimulasi pada anak meningkatkan kemampuan orang tua atau keluarga dalam menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan motorik anak. Gangguan perkembangan motorik dapat juga terjadi pada bayi mulai dari motorik kasar, motorik halus, hingga motorik oral. Gangguan perkembangan motorik dapat menyebabkan koordinasi, kontrol, dan hubungan antar otot pada anak terganggu. Yang pertama, ada gangguan pada motorik kasar. Di antaranya ada belum mampu mengontrol kepala pada usia 4,5 bulan, belum mampu tengkurap, belum mampu merangkak, maupun berjalan. Yang kedua, ada gangguan pada motorik halus. Di antaranya, belum mampu membuka jari pada tangan, belum mampu memegang mainan, belum mampu memegang benda, dan belum mampu meraih benda-benda kecil. Yang terakhir, ada gangguan motorik pada orang. Gangguan pada koordinasi gerakan, menggigit, menggunyah, dan menelam makanan. Gangguan ini biasanya terjadi pada anak usia 9 bulan. Kondisi ini dapat terlihat apabila anak sedang muntah. Dari tumpahan makanan ini, terdapat bentukan nasi yang masih utuh. Selain itu, gangguan ini juga dapat mengakibatkan kejadian tergigit sendiri bagian bibir atau kelihidah pada anak secara tidak sengaja. Gangguan motorik kasar dan halus pada anak biasanya tidak berdiri sendiri. Gangguan ini akan terjadi secara kombinasi dari keduanya. Akhirnya, selesai sudah penjelasan materi dari kami nih, moms. Semoga materi yang sudah kami jelaskan dapat membantu moms terkait perkembangan motorik pada bayi moms ya. Sekian dari kami selaku kelompok 7. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Stay safe dan stay healthy ya, moms. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.